Intro Yo Biba, balik lagi bareng gue Moko Kali ini di Beresin Tiket episode 3 Bareng temen gue, Ilham Ilham ini salah satu engineer di BITEC yang kece habis Kita import langsung jauh dari Makassar Oke, jadi di episode Beresin Tiket ketiga kali ini Gue mau nanyain Ilham tentang tiket-tiket yang dia kerjain dan kerjaan-kerjaan yang seru Yang aneh, yang ya banyak macamnya lah kalo disini Banyak hal-hal goib, banyak hal-hal mistis Terus banyak kelucuan, banyak emosinya Tapi lain itu juga banyak pengalaman-pengalaman teknikal yang kita dapatkan Mungkin gue mau langsung nanya nih ke Bung Ilham Oke Bung asik, ini salah satu supporter PSM Gasek, jadi mau apa Oke, jadi Bung Ilham kira-kira pekerjaan terakhir ya Beberapa waktu terakhir ini yang menurut lu seru, aneh, atau bisa kita bahas ke temen-temen Biba boleh diceritakan Paling kita dari yang serius dulu nih, yang pengalaman-pengalaman beberapa minggu yang lalu Itu tentang keresahan para engineer B.Tech sebenarnya Waduh, keresahan Keresahan pada saat terjadi error, jadi kita punya klien, sebut saja kliennya pemerintahan Nah disana kita install open stack cluster tuh, cloud on-premise, private cloud di pemerintahan tersebut Terus installnya beres nih, monitoring udah, kita monitoring lancar segala macam Tapi pas operasional beberapa kali terjadi error gitu Oke Nah, pas di open stack kan errornya tuh, aduh, bisa membuat engineer pusing Harus, mungkin para bibat nih harus tau kan open stack punya banyak service Nah ketika terjadi error, kita harus stress tuh satu-satu Di service mana nih yang bermasalah Nah, itu kan memakan banyak waktu Misal ada error, kita periksa log di tiap service Misal service Nova nih, oh tidak ada error, kita lanjut lagi service glance Begitu terus, begitu terus Ternyata masalahnya ada di service rabbitnya Service rabbitnya mati dan itu kita tidak tahu Oke Nah itu keresahannya, kita tidak tahu nih service mati Jadi problemnya bagaimana kita bisa mengetahui service yang mati Tanpa perlu kita nge-trace nih, tanpa perlu kita SS atau gimana cukup nampilin di monitoring Oke, jadi kalau kita, gue summaryin dulu nih Oke Kita udah bikin cluster, running well gitu ya, ada monitoring dan lain-lain Tapi dalam operasional beberapa waktu Terjadi Itu sekitar ada 15 knot Wah, kalau udah 15 knot Nah, kayaknya sih ini bikin Bikin malas sih sebenernya, diresah ribet juga Aduh Harus periksa satu-satu 15 knot, makan waktu Waduh Itu yang rasanya disitu ya, jadi ketika ada laporan Mas ada error nih, aduh langsung galau gitu Periksa yang mana nih, apa sih glance Terus kita identifikasi log dulu kan itu lama banget Nah apakah nggak, itu kan ini Apakah waktu mereka bikin laporan tuh sebelumnya Di infokan tuh, apa sih yang nggak bisa gitu kan Tadi kan kita udah nge-trace tuh Misalnya apa, apakah itu Kita dapatkan dari Mas, saya nggak bisa bikin instant Nah, atau gimana Mereka laporannya tuh biasanya gimana Nah, biasanya sih kan di OpenStack ada instant tuh Alias VM nya Biasanya sih pada saat buat instant error Nah, itu nge-trace nya Satu-satu tuh di service Di service mana sih nih yang bermasalah Nah, itu rata-rata klien seperti itu instantnya error Dan OpenStack emang seperti itu Masalah umumnya Instant tidak bisa dibuat Iya Walaupun pada saat deployment dan provisioning itu running well Oke Oke Jadi karena klusternya besar Akhirnya setelah beberapa kali kejadian Lu dan tim mencari solusi ya Iya Oke, mungkin bisa lu ceritain nih Solusinya apa sih Walaupun kita memakan waktu yang lama kan Pasti dapat tuh solusinya Tapi kerasaannya tuh Masa kita harus melakukan hal ini baru ulang-ulang Yogi Itu memakan waktu yang banyak Sedangkan Project BTEC kan Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak lah banyak lah Mantap lah bimba Banyaknya engineer BTEC Project BTEC Alhamdulillah semakin banyak Mata Hal itu Menjadi kerasaan kita nih para engineer Nah, sempat diskusi dengan teman-teman yang lain Gimana sih kalo kita Khusus di kasus ini ya Yang servicenya mati Gimana sih agar service yang mati tuh Bisa kita ketahui gitu Bisa kirim alert ke kita kalo Si service di cluster openstack kita tuh mati Tanpa perlu kita Masuk tuh Masuk ke Clusternya Terus sistem CTL-A Yang mana yang Mati atau Violet Nah, kebetulan Di openstack cluster Di pemerintahan tersebut Sudah menerapkan Prometheus Sebagai service monitoringnya Terus agent monitoringnya Dia pake node exporter Nah, ternyata Di node exporter itu Dia menyediakan namanya Collector Victor Collector Untuk mengekspos metrik-metrik Yang ada di Node-node Yang dimonitoring Nah Ada satu Collector yang menarik Ternyata Node exporter ini Menyediakan Collector sistem di Jadi Dia mengekspos Metrik-metrik Status dari Service-servicenya System D Misal kayak Seperti OpenStack Nova OpenStack Ledge Jadi service itu Diekspos Statusnya Apakah dia running Apakah dia violet Apakah dia disable Dan lain-lain Nah, itu Kita tau tuh Setelah Searching-searching Dan diskusi-diskusi Dengan beberapa rekan-rekan Di engineer BTN Nah, itu Solusinya kita Node exporternya Kita modif Enable collectornya Setelah itu Service node exporternya Direstore Dan dibuatin Dashboard khusus Oh Untuk Service ini Tersendiri Jadi di dashboard yang Kita custom ini Kita bisa melihat Service mana nih Di OpenStack kita yang mati Dan running Berapa service yang mati Berapa service yang running Berapa yang pause Atau berapa yang disable Nah, sebagai engineer itu Memudahkan sekali Kita tidak perlu masuk ke Cluster kita Untuk mengecek Service-service apa aja Yang bermasalah Cukup lihat di Dashboard Oh ini Merah nih Service ini mati Berarti Nge-thrash lognya Atau nge-thrash problemnya Cukup di service tersebut Oke Jadi Buat informasi Buat temen-temen bibat Nih OpenStack itu kan Salah satu platform Cloud Computing open source Nah Dia itu sifatnya modular Kalau sifatnya modular Dia punya banyak Aplikasi pendukung Atau servicenya Nah Itulah yang bikin Sebenernya engineer-engineer Itu ribet ya Kalau mau Troubleshoot Kalau mau ngecek Nah Makanya Hal-hal seperti ini Yang Temen gue lakuin nih Mas Wilham Bikin monitoring service itu Itu Hal yang bagus Jadi Kita tahu seenggaknya Service mana ya Kira-kira yang bermasalah Nah Itu akan ngurangin waktu Untuk Mencari Apa Cari problemnya Itu lebih cepat Dalam proses stress masalahnya Nah Teman-teman juga mungkin bisa terapkan Di Tempat teman-teman Di Klien-klien Atau di Tempat kerja teman-teman Bagaimana monitoring suatu service Misal punya server di luar Atau kalau di luar Kita mau monitoring servicenya Tanpa harus SSH ke servernya Itu bisa Tinggal di integrasi Ke Prometheus Dan di node exporternya itu Di enable Fitur collector System Oke Kan sebelumnya Lu udah masang node exporter dan Prometheus Ya benar Tapi Ternyata Tidak cukup Apa Gak cukup ya Cuman munculin matrik doang Service mati Tidak ada Tidak ada Berarti Lu mencoba mencari solusi Gimana cara monitoring service ya Ternyata node exporter ada Tapi by default Dia masih Disable Itu perlu di enable pada saat Di servicenya perlu di enable dulu Collectornya Nah itu dia Mungkin Kita satu nih Jadi dapet learning proof yang lumayan Adalah Dokumentasi kita harus sering-sering baca Ya benar Karena ternyata Hal yang biasa kita pakai itu Fiturnya banyak Iya Tapi kita tidak menggunakannya secara Maksimal Sebenarnya dia powerful Tapi Kita tidak baca dengan baik Sebenarnya dia punya fitur yang Mendukung kebutuhan-kebutuhan kita Yoi Ya jadi ini Salah satu case yang Ya secara technical Secara Secara pengalaman Jadi ya Nambahin Ini kita baru ya Ternyata Biarpun udah running well Terus itu Udah pasang monitoring juga Masih bisa bermasalah kan Udah pasti masih bisa bermasalah sama sistem Terus kita jadi tahu Pakai apa sih Untuk Monitoring service Kita butuh yang lebih dan lebih Yoi Jadi ya Itu mungkin Keren sih itu Menurut gue Oke lah Jadi kita nambah ilmu Nambah ini Tapi Berapa lama Setelah Berapa banyak kejadian Akhirnya setelah itu Kita baru masang Si not exporter system di ini Itu sekitar 2 kali atau 3 kali tuh Dan Masalahnya mirip Atau problemnya tuh Itu-itu aja gitu Oh Nah Apa Kita kan harus nge-trace satu-satu Nah itu problemnya tuh Gimana caranya kita Nggak perlu Kita Nggak perlu nge-trace satu-satu Kita cukup lihat servicenya aja nih Yang mana yang mati Dan langsung nge-trace kesana Oke Nah itu Jadi Mungkin Hal yang Kalo kita troubleshoot Terus Mungkin kita lakukan berulang-ulang kali Dan itu capek Kita harus cari cara Gimana ngurangin step-step itu Kita harus otomasi diri sendiri Nah yoi Itu akhirnya ya Ketemu solusi-solusi Hacking-hacking ya Mantap nih Mantap Jadi gitu tuh Solusi yang keren Iya Jadinya kalo ada complain Kita tau duluan ya Nggak perlu Nggak perlu mereka Nunggu klien Iya Mantap lah Klien lebih puas Kita juga lebih mudah Dalam menyelesaikan masalahnya Tapi bayarnya gede gak Iya Harusnya cepat cair Iya Harusnya cepat cair Itu besar tidak ya Waduh Jadi itu Sudah Mengurangi keresahan Teman-teman yang jinder nih Iya teman-teman yang jinder Dan mungkin teman-teman bibat Ada masukan Atau apa Tentang noda sporta Dan segala macem Bisa diskusi di kolom komentar Yoi Atau punya solusi-solusi lain Yang lebih Menarik Lebih keren Itu juga boleh Kita diskusi bareng Kita bahas di Bahas di tiket Selanjutnya Yoi Mantap Terus ada Tiket-tiket lain gak Yang Oh iya Menarik juga Ini bahas apa ya Bahas kultur Paling di Bitek Waduh Kultur Atau budaya engineer Bitek Jadi For your information Iya Di Bitek itu Banyak banget engineer-engineer Masih muda Yang belum nikah banyak Salahnya Mas Ilham Jadi kalo Ya yang ada mau silahkan datang Nanti Instagramnya ditulis Silahkan tulis nomor WA di kolom komentar Mantap Oke Jadi Dan kebetulan Mereka Hasil produk-produk Komunitas Dan Apa Tech Talentnya itu dari 01 Talent Talent pool dari Yang di manage oleh Bitek sendiri Jadi Bitek punya 01 Itu Salah satu Cara kita Gimana mendapatkan engineer-engineer yang Handal Dan sudah kita latih sebelumnya Karena kita nyari engineer itu Sulit banget Caranya yang tidak kaget Dengan kondisi production Atau information yang baru Betul Jadi itu mengurangi juga Gap antara yang baru Dengan yang Lama Setelah dalam kerja Jadi mereka tahu Apa saja yang bisa kita biasa digunai Nama teman-teman engineer di Bitek Nah Karena itu Jadi Kita biasanya punya kultur sendiri Kerjanya Nah Mungkin Mas Bro Ilham Ada sedikit kegelisahan Atau gimana Dengan budaya kerja nih Nah budaya kerja di Bitek tuh Yang pertama sih Fleksibel tuh Nah gimana sih Fleksibelnya Nah kebetulan Diterapkan beberapa Kebijakan di beberapa minggu ini Kalau semua engineer Bitek Harus paham di semua project Yang dulunya kan Misal Kita punya project nih Di permintaan Sebutnya Kalibata Kita punya engineer Di assign ke situ 3 orang Punya Yang di Cimanggis 3 orang Nah sekarang tuh Harus dilebur Dilebur Jadi Hari ini Di Kalibata tuh Jangan itu aja Mungkin bisa rolling Dengan yang lain Nah itu Tantangannya Membuat para engineer Belajar hal-hal yang baru Misal Di Kalibata Ada tiket nih Ada isu Yang dikerjakan Sama orang sebelumnya Dan belum selesai Dan ternyata Orang yang ngerjain Pertama kali tuh Dia assign ke proyek lain Dan proyek yang Isu yang dia kerjakan Dilanjut sama Engineer Bitek lain Nah tantangannya disitu Engineer yang baru masuk ini Harus belajar tuh malamnya Apa sih nih tiketnya Isunya apa aja sih Apa yang saya perlu Ketahui apa Knowledge basic Yang harus saya ketahui Untuk mengerjakan Isu ini Nah itu Membuat Engineer & Engineer Bitek Terus belajar Terus belajar Dengan hal-hal yang baru Di beberapa proyek Yang di Manager Bitek Itu bikin resah ya Itu bikin resah Tapi Ujung-ujungnya kebaikan Mantap Terima kasih pak bos Ini Ini Lenggin ini pak Iya Bisa lah Oke Jadi Itu Salah satu Keresahan dari Engineer ya Dimana Bukan keresahannya Keresahan dalam arti baik nih Dimana Kita harus Banyak Banyak pekerjaan Gitu Ada sisi baik Ada sisi Yang tidak baik Baik kita fokus di satu hal Atau kita harus Tahu semuanya Ya tapi itu kan Ini pilihan yang Tim kita ambil Iya Kita mencoba Selalu belajar ya Jadinya ya Maksudnya disini tuh Pengennya selalu belajar Karena Yang Bitek kerjakan Biasanya masih dalam satu Koridor yang sama Iya benar Jadi Apa Kita fokusnya Sama nih cloud Ngomongin cloud cloud Ngomongin devops devops Jadi Tidak terlalu luas Jauh Jauh banget Jauh banget Melebur Tiba-tiba Kita dari ngurusin Apa Open stack Ngomongin networking Tapi sifatnya udah Kayak Routing ISP Nah itu kan Agak terlalu jauh Nah itu enggak Jadi kenapa Kita coba terapin Hal-hal seperti itu Adalah Biar engineernya Makin Makin berkembang Berkembangnya cepat Emang bikin galau Kalau tiba-tiba Sekarang kerja Terus Besok di assign yang lain Belum kelar Gue harus ngelanjutin kerjaan yang tadi Anak-anak Nah Disitulah bikin resah Tapi kalo Tim yang sebelumnya Misalnya hari ini kerja Dan belum selesai Dia memberikan informasi yang lengkap Lengkap Itu mudah Itu kita lebih mudah Adaptasi Adaptasinya Jadi kita harus Mencatat semua kegiatan yang dilakukan Kedalam sebuah tiket Istilahnya Dari Pak Bos Eh Pak Utian encourage people Yoi Encourage people Jadi fokus ke orang Yoi Pak Utian Bisa ini pak Gitu ya Jadi kira-kira tuh Dua nih Dua keresahan yang berbeda Satu keresahan dari sisi Pekerjaan Teknikal banget Yang satu lagi Keresahan dari sisi Budaya Budaya kerja Budaya kerja bitek tuh Sangat fleksibel Iya Jadi lu sebenernya mau kerja dimana aja sih Yang gapapa salah Iya Tapi alangkah baiknya Kalo lu mau dateng Lu bisa diskusi langsung Terus kita juga ada PS4 Jadi kalo main-main Bisa lah kita main Bareng-bareng kalo sore nih Teman-teman bebat Kalo lain gabut Silahkan ke bitek Kita belajar bareng Alamatnya bisa diliat di bitek.id Oke Kira-kira Ada lagi ga? Atau kayaknya sih cukup nih Cukup nih Kasian teman-teman selanjutnya nih Bener Keabisan cerita-cerita yang Menarik Seru dan Ya bikin galau lah Pasti ada cerita menarik Selanjutnya Dari teman-teman yang lain Dan itu pasti seru Silahkan ditunggu Atau mau request cerita yang lain Silahkan tulis di komentar Jadi kita juga ngebuka teman-teman Mungkin ada mau ngebahas teknologi apa gitu Kita bisa bikin segmen baru aja Biar kece gitu ya Misal teman-teman nih Bahas dong Prometheus lebih dalam Oke Kita siap buat teknikalnya gimana Dalam bentuk video Atau kita share di repository Atau di blog Atau di mana Atau kalau mau training professional Juga bisa langsung Buka btac.id Silahkan buka btac.id Silahkan buka btac.id Oke sekian nih Jadi teman-teman bagi yang merasa resah Baik pekerjaan teknikal Pekerjaan Atau urusan budaya Mungkin caranya adalah Lebih banyak berdiskusi Jadi kesimpulan kita hari ini adalah Berdiskusi Di pekerjaan Baik teknikal dan non teknikal Banyaklah ngobrol Banyaklah diskusi Ngobrol lah Lu mau ngobrolin teknikal Mau ngobrolin Cuy gue lagi males nih Ngerjain ini Lu bisa bantu gak Nah gitu juga gak apa-apa kan sebenernya Karena setiap orang butuh masukan dari orang lain Jadi teman-teman Sebisa mungkin Yang resah Silahkan ngobrol Kalau gak punya teman ngobrol Ya dicari Boleh langganan Yang premium Kayak Gitu Kalau butuh teman ngobrol Nanti di Sensor ya Gitu Di sensor namanya Di sensor itu Itu produknya gak bayar lu aja Kalau mau ngiklan sih gak apa-apa Oke Jadi mungkin Sekian ya Bung Ilham dari kita ya Terima kasih banget Bung Ilham sudah Mau memberikan Sharing Tentang kegalauan Keresahan Oke Sampai jumpa mungkin Di edisi-edisi Bersin tiket selanjutnya Bersama rekan-rekan yang lain Gua I Moko Gua Ilham Kita cabau Tentang kegalauan Tentang kegalauan Tentang kegalauan